Oke gue mau cerita, jujur nih gak pernah gue ceritain sih sebenarnya Jadi, beberapa lama yang lalu itu gue sebenernya ngurusin keluarga gue yang kena covid Di Soman, di tempat gue Jadi, gue yang take care, gue yang, ya gue lah yang take care semuanya Dengan protokol pasti ya, masker dan sebagainya Tapi kadang-kadang ya gue juga lupa Kadang-kadang gue juga lupa jaga jarak Kadang-kadang gue lupa maskeran ketika gue lagi take care dan sebagainya Kadang-kadang gue bersentuhan dan itu selama seminggu lebih Now, gue gak kena sama sekali Gue PCR terus, dua hari sekali Dan no, gue gak kena sama sekali At all Walaupun itu empat orang Walaupun itu empat orang Dengan keadaan covid Intinya gini Pemerintah itu udah berusaha semaksimal mungkin Like they're doing their craziest thing they can do Pemerintah kita udah gila-gilaan Gue tau bahwa mereka berusaha untuk datengin obat dari luar negeri Berusaha untuk nyapin rumah sakit semua PPKM ini juga dilakukan karena harus ditekan Kalau gak nakis-nakis kita berguguran Tapi kita gak bisa gitu loh Gak bisa Semuanya kita serahin ke pemerintah Ke pemerintah, ke pemerintah Sampai akhirnya Gue baca ada yang Wah gulingkan pemerintah Kalau pemerintah digulingkan covid akan hilang Lu gila Covid gak akan hilang Mau pemerintah diganti kayak gimana juga gak akan hilang Penanganannya pun udah semaksimal mungkin Menurut gue ya Gue sih gak mau belain siapapun Tapi yuk kayaknya kita harus mulai From inside deh Kita udah harus sadar deh Mulai from inside Gue Ini ada beberapa dokter yang tau Dokter Tirta juga tau Gue terpapar dengan penderita Dan gue bukan jering yang sembarangan ngomong dan sebagainya Gak, gue terpapar Gue terpapar More than one week One place Same place Tapi kita bisa jaga diri kita sendiri Kita bisa atur pola makan kita sendiri Naikin imun kita This is survival for the fetus And What else do you weigh? What else do you weigh? I'm approved Dan gue gak pernah ngomong ini But I'm approved But I can survive up until now That's when you can Imun gue Gue jaga Gue olahraga tiap hari Vitamin D gue mentok di seratus Dan gue terpapar sebenernya dengan orang-orang tersebut Up until now Gue masih negatif No Bahkan imunnya pun No Bahkan imunnya pun no Nggak, nggak, nggak naik imun yang seperti itu Kalau di serologi Nggak, nggak No Yang artinya gue gak pernah terpapar langsung sama virusnya Now if I can You can If you can We all can Jaga kesehatan kita Pemerintah gak akan pusing-pusing bang Indonesia bisa manju lagi Karena gue yakin Indonesia pasti bisa I'm mumbling but I hope this helped Come on Here I can I can I can I can I can Video